Halo semuanya, makasih masih bersama YPB Mopi Setelah menemukan cara untuk mengembalikan Goku ke bumi Trunks dan Goten menghidupkan Broly menggunakan bola naga dari planet Nameks Meski begitu, Broly belum bisa diajak kerjasama Jadi dia kini dikurung di sebuah ruangan Menggunakan borgol yang bisa mengekang kekuatannya Sementara itu, kita akan cek kondisi Android 17 Yang kini telah pensiun dan menjadi seorang pemburu hewan bersama Android 8 Tapi akhir-akhir ini, mereka sering gak mendapatkan hasil Karena para hewan menghilang dari tempat tinggalnya Android 8 mengatakan, semua itu karena bumi sudah menjadi tempat yang kacau Telah banyak kejadian dan perkara yang aneh Hingga membuat para hewan ketakutan dan pergi buat bersembunyi Hal ini membuat 17 penasaran siapa sebenarnya yang sekarang lagi membuat kekacauan di bumi Android 8 belalik bertanya, bukannya para Z-Pactor adalah teman 17? 17 bilang dia cuma saling kenal saja, tapi gak saling berkomunikasi layaknya teman Jadi 17 menegaskan urusan para Z-Pactor bukanlah urusannya sekarang Meski begitu, Android 8 ngasih tahu 17 kalau keadaan bumi mungkin dalam bahaya Jadi dia menyarankan 17 untuk bantu para Z-Pactor Karena nomor 8 tahu kemampuan 17 sangatlah hebat Tapi tetap saja, 17 menolak apalagi dia sudah dilema setelah membunuh Krillin di depan 18 Hal ini mungkin membuat 18 benci kepadanya dan gak mungkin butuhin bantuannya lagi Nomor 8 terus membujuk 17 supaya pergi membantu dan meyakinin kalau 18 bakalan ngerti semua yang terjadi waktu itu Sedikit penjelasan kalau 17 pernah membunuh Krillin ketika di Dragon Ball GT Yaitu memori penyesalan 17 berlanjut hingga sekarang Dan merasa sangat bersalah pada kakaknya 17 menegaskan kalau nomor 8 tetap kekeh menyuruhnya Dia katakan kalau lebih baik nomor 8 saja yang pergi Mendengar itu, sontak saja membuat nomor 8 langsung melongo Kembali ke rumah Bulma, Bula kemudian datang untuk mengecek kondisi Broly sekarang Bula membawakannya makanan, tapi Broly malah ogah-ogahan dan memalingkan wajahnya dari Bula Meski begitu, Bula tetap sopan dan segera mendekatkan makanan itu Bula juga sudah dengar kalau Broly sama seperti mereka, yaitu dari bangsa Sayan Makanya orang Sayan yang terkenal banyak makan harus makan buat mengisi energi lagi Ketika Bula menekan tombol buat melepaskan tangan Broly Tiba-tiba Broly malah berontak dan mencengkram kaki Bula Sontak saja, Bula kaget berat kakinya dipegang pria asing Bula bahkan terjatuh dan hal ini membuat Bula sedikit kesal Di sini, Broly menegaskan kalau dia akan membunuh Bula Dan Bula nggak bakal punya kesempatan buat kabur Tapi, Bula balik menegaskan kalau Broly harus tahu Di zaman sekarang, Broly bukan lagi yang terkuat seperti saat Broly datang ke bumi Sekarang ini, semua Sayan bisa menjadi Super Sayan Dan saingan untuk menjadi kuat kini makin ketat Jadi, Bula menyuruh Broly buat mendengar ucapan mereka Dan mau mengikuti apa mau mereka Kemudian, Broly terkena seturuman kencang Yang membuat Broly sampai kehilangan kesadarannya Dan akhirnya pingsan lagi Di situ, Bula pengen nunjukin kalau Broly nggak bakal ada kesempatan buat kabur Sekarang, kita cek pemeran utama kita yang masih berada di alam Ryo Hoshin Setelah sebelumnya, mereka tahu ada yang manggil Porunga Omega Sendron sadar Kalau seorang Super Sayan dari masa lalu Kini sudah dihidupin lagi pakai Porunga Denger itu, Goku cukup penasaran Kenapa para J-Pactor melakukan semua itu Omega Sendron katakan Alasan orang bumi melakukannya Karena mereka coba untuk aktifkan kembali bola naga Yang kini telah menjadi batu Semua itu mereka lakukan Tidak lain adalah untuk mengembalikan Goku ke bumi Goku merasa nggak berguna karena dia harus tetap menunggu di sini Sampai bola naga itu kembali aktif Padahal keadaan bumi sekarang sedang dalam bahaya dari perbuatan Shikor Omega Sendron sepakat dengan Goku Tapi hanya mereka bertujuh ditambah Goku saja yang harus tinggal di sini Sedangkan Omega Sendron mengetahui ada seseorang yang bukan penghuni alam Ryo Hoshin Goku yang polos tentu sangat penasaran siapa orang itu Dan ketika mereka menoleh, Goku son tak kaget ternyata Picon adalah orangnya Dia bisa masuk keluar dari alam Ryo Hoshin Dan memutuskan untuk pergi dari alam ini semau dia Sementara itu, di tempat Broly Dia kini lagi mimpiin masa lalunya Dimana ayahnya lagi menasehati Broly Di kala itu, sang ayah menyuruh Broly Untuk membenci keluarga Bejita Karena keluarga kerajaan telah membuang mereka Hingga jadi gelandangan seperti itu Dan juga Broly dipaksa untuk benci semua Saiyan Kecuali mereka berdua Broly juga teringat dengan kenangan Ketika para Jipekter membunuhnya dengan kejam Hingga dia gak punya kesempatan buat balas dendam pada Goku Dan hal ini memicu kesadaran Broly untuk bangkit Dan dia bangkit sambil menggunakan perubahan Super Saiyan legendaris Dia menghancurkan Borgol di tubuhnya dengan sangat mudah Dan Broly berniat untuk mencari Goku Bulma yang baru datang sontak dikagetin sama perubahan Broly Yang hal ini tentu membuatnya gak dapat melakukan apapun Buat menghentikan monster itu Melihat Bulma disana Tanpa ragu Broly langsung menyerang buat membunuhnya Tapi pukulannya segera dihentikan seseorang Yang ternyata adalah pangeran congak Bejita mengerti kalau Broly ingin sekali membunuhnya juga Tapi hal itu gak berlaku buat sekarang Jadi Bejita menyuruh Broly buat menjadi lebih kuat lagi Maka hal itu bisa tercapai Karena sejauh ini Super Saiyan 4 berada di atas level kekuatan Broly yang sekarang Bejita juga menegaskan Broly gak akan bisa membunuhnya sekarang Bahkan dia gak mungkin bisa mengalahkan Trunks Hal ini membuat Broly kesal Tapi Bejita terus membujuk Broly Supaya melakukan pertarungan dengannya Broly mengarahkan tangannya pada Bejita Yang seperti ingin membunuhnya Hal ini gak buat Bejita gentar Karena seperti yang dia katakan Dia tahu batas kekuatan Broly Broly yang sadar Bejita bukanlah tandingannya Kemudian menghancurkan dinding rumah Bulma Yang tentu saja buat Bulma kesal Kenapa Broly malah merusak rumahnya sesuka hati Broly yang gak peduli menegaskan pada Bejita Kalau dia pasti akan membunuhnya Gak peduli sesusah apapun dia melakukannya Setelah itu Broly pergi melarikan diri lewat lubang yang dia rusak Meski begitu Bejita malah membiarkannya Yang membuat Bulma kesal Kenapa Bejita malah diam dan gak mengejarnya Trunks yang baru datang juga mendengar kabar Kalau Broly telah kabur Disini Bulma membenarkan itu Tapi Bulma juga menegaskan Kalau Bejita malah membiarkan Broly kabur Tanpa sebab yang jelas Hal itu tentu membuat Trunks cemas Karena kalau Broly gak ada Mereka gak bakal punya kesempatan Buat mengaktifkan bola naga Dan ternyata yang membuat Bejita seperti itu Karena dia gak membutuhkan bantuan Goku Dan dia yang akan mengalahkan si Kor sendiri Trunks mengerti dengan itu Tapi terlalu percaya diri seperti Bejita Bukanlah tempat yang tepat Di saat mereka gak tahu kepastian Tentang masa depan planet bumi Bejita mengerti dengan kecemasan Trunks Dan dia mengajak Trunks untuk berlatih bersama Di sebuah ruang gravitasi Yang Bulma buat khusus untuk latihan Hal ini membuat Trunks lelah Di saat mereka mengusahakan Supaya Broly mau membantu Eh malah Bejita yang ogah Goku kembali Sementara itu Goten lagi mengajak Peles ketemuan Dan disitu Goten langsung minta maaf Karena menggagalkan janji mereka Buat melihat kera yang ditangkap satan Disitu Goten menceritakan semuanya Mulai dari melawan si Kor Sampai kekalahan Goten Yang buatnya gak sadarkan diri Tapi ya namanya juga woman Dijelaskan macam apapun Peles gak bisa mengerti Dan malah menyebut Goten sebagai penipu Pan yang kebetulan ikut pamannya Tentu sangat muak dengan bahasa basi mereka Yang terlalu banyak drama Sebagai gadis tomboy Yang Pan mau adalah pergerakan yang Sat-sat-sat-sat tanpa basa basi busuk Di sisi lain Broly kini lagi berada di puncak sebuah gedung Dan melihat semua warga kota Sedang sibuk dengan kesenangannya masing-masing Melihat keakraban suatu keluarga Membuat Broly malah sakit kepala Karena dia gak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya Ayahnya malah selalu mencuci otak Broly Dengan kebencian dan penghancuran pada apapun Untuk membalas dendam Jadi Broly segera mengarahkan tangannya Dia berniat akan membunuh keluarga tadi Supaya menghilangkan hal-hal baik dalam dirinya Namun sebelum Broly melakukannya Picon muncul tiba-tiba Picon telah ditugaskan oleh Omega Sendron Untuk melakukan sesuatu yaitu menyadarkan Broly Supaya mau bantu Jipekter Melihat Picon Broly sontak penasaran Karena di alam baka pun Dia gak pernah melihat Picon Jadi Broly bertanya siapa Picon sebenarnya Meski begitu Picon gak mau menceritakan apapun Karena semuanya telah berlangsung terlalu panjang Hal ini membuat Broly kesal Dan terus memaksa bertanya Kenapa Picon bisa ada disini Dengan santai Picon menjelaskan Dan kalau dia kesini adalah untuk meyakinkan Broly Bahwa Broly harus mau bantu mereka Untuk mengembalikan Goku kembali ke dunia Mendengar nama Goku Broly sontak jadi penasaran Dan nanya lagi Apakah Goku telah mati Picon segera membenarkan itu Nah mendengar fakta ini Broly langsung ketawa keras Mendengar kalau orang yang dia cari selama ini Akhirnya telah mati juga Jadi karena Goku telah tiada Maka Broly bertekad untuk membunuh Vegeta Maka dia akan menjadi Sayan nomor satu Yang gak tertandingi lagi Picon sendiri sebenarnya ingin menjelaskan Tentang kejadian sebenarnya yang menimpa Goku Tapi hal ini bakal terlalu rumit Buat dijelaskan pada Broly Jadi yang Picon inginkan sekarang Adalah meminta bantuan Broly Dan melakukan kerjasama dengan mereka Semua itu semata-mata adalah Untuk mengembalikan Goku kembali Bersama ke bumi Broly sontak menolak Setelah tujuan dia tercapai Ngapain dia repot-repot Malah mengembalikan Goku lagi Picon sadar untuk meyakinkan Broly yang sakit mental Emang bukanlah perkara yang mudah Dan hal ini membutuhkan usaha yang keras Ya Broly tegaskan dia gak paham bagaimana dia bisa hidup Yang jelas dia gak mau bantu mereka Dan akan memutuskan semuanya sendiri Pertama-tama Broly mengarahkan tangannya pada kota Dan berniat akan menghancurkan kota ini Supaya banyak orang menderita Picon menantang Broly untuk membunuh dirinya dulu Maka Broly diperbolehkan untuk membunuh sebanyak apapun manusia yang dia suka Kesal mendengar itu Broly langsung tancap gas menyerang ke arah Picon Broly menggunakan Super Saiyan Legendaris Tapi nampaknya gak membuat Picon gentar Karena lawan main dia sekarang bukan lagi sekelas Broly Tapi Goku SSJ5 Jadi meski menggunakan Super Saiyan Legendaris Dengan mudah Picon dapat menghindari pukulannya Picon muncul di belakang Broly Yang hal ini tentu saja membuat Broly kesal Kenapa Picon dapat bergerak sangat cepat Setelah itu Picon kembali meremehkan Broly Yang tentu saja Broly marah Dan lanjut menyerang lagi Dan lagi-lagi tendangan Tsubasa yang Broly lancarkan Gak mampu mengenai Picon sedikitpun Sebaliknya Kesempatan ini dimanfaatkan Picon Buat mencengkram kaki Broly Lalu menariknya sangat keras Setelah itu Picon mengempaskan kaki Broly Yaitu melemparkannya melayang sampai ke negara Afrika Selatan Di saat Broly masih mental sangat jauh Picon kembali mengejarnya dengan kecepatan tinggi Tanpa ampun Picon menghajar Broly sangat keras Sehingga akhirnya Broly mental menghantam tanah Di sini Broly mendapatkan banyak luka Dan nampak sangat kewalahan bertarung melawan Picon Picon yang juga mendarat di depannya Segera menanyakan kenapa Broly begitu marah Setiap kali mendengar nama Goku Picon penasaran apakah Broly benci pada Goku Atau justru sirik pada Vegeta Yang terlahir dari keluarga kerajaan yang penuh hormat Dan juga Picon sangat penasarin Kenapa Broly bisa benci pada semua sayian Padahal mereka terlahir satu ras dengan Broly Namun Broly gak mau menjawab itu Dia berteriak lagi sangat keras Yang kemudian maju menyerang pada Picon Mereka kembali jual beli serangan sengit Tapi di sini Picon masih santai menghadapinya Malahan Picon sempat-sempatnya berkata agar Broly menanyakan pada dirinya sendiri Apa puncak kemarahan hingga Broly bisa sebenci itu Meski Broly meminta Picon untuk diam Nyatanya perkataan Picon sampai menusuk pada mentalnya Yang hal ini membuat Broly teringat kembali kenangan bersama ayahnya Yang mana ayahnya cuma menjadikan Broly sebagai alat Demi bisa mencapai tujuan sebenarnya menjadi seorang raja sayian Jadi semua pikiran itu seketika membuat kepala Broly pusing Dan dia kembali terjatuh gak berdaya Di situ Picon terus membujuk Broly supaya menceritakan semua yang terjadi Dan lagi-lagi Broly ogah menceritakan apapun Dan malah menyerang Picon menggunakan tendangan Madun Ketika Picon terus berusaha menyadarkannya Broly makin kehilangan kewarasannya Dan terus menyerang Picon sambil memintanya buat diam Dalam pertempuran itu Broly sama sekali gak bisa mengalahkan Picon Hingga akhirnya Broly tergeletak kehabisan stamina Dari sinilah Broly akhirnya sadar dan mau diajak bicara oleh Picon Broly menanyakan dimana Goku sekarang yang langsung dijawab oleh Picon Kalau Goku berada di alam langit dan sedang melakukan latihannya Broly tentu sangat penasaran apakah Goku telah menjadi orang kuat Dan apakah Goku lebih kuat dibanding Picon Picon menjelaskan kalau Goku jauh lebih kuat dari dirinya Yang hal itu membuat Broly sadar Dia gak mungkin bisa mengalahkan Goku Broly katakan dia suka sekali dengan bertarung Dan bagaimanapun caranya dia harus bisa mengalahkan Goku dan Vegeta Dan suatu hari Broly berjanji akan membunuh mereka menggunakan tangannya sendiri Layaknya mendengarkan anak curhat Picon berusaha mendengarkan ocehan Broly Meski pada dasarnya itu akan sangat-sangat mustahil untuk Broly lakukan Tapi Picon berusaha menjadi teman curhat yang baik Karena dia tahu dengan Broly memiliki teman bicara Itu bisa sedikit meredam sakit mentalnya Dan pada akhirnya bisa sadar buat membantu G-Pector Dan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Usaha Picon datang ke bumi sepertinya gak bakal jadi sia-sia Dibanding para G-Pector yang mengurusnya Lebih baik dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat tenang seperti Picon Jika Broly seperti api Maka Picon akan menjadi air yang bisa mendinginkan sifat Broly Lalu bagaimanakah kelanjutannya lagi? Buat yang tahu situs manga kelanjutannya sampai tamat Silahkan komentar di bawah ya Karena admin susah sekali nyari manga kelanjutan ini Bahkan lebih susah dibanding mencari yang segar-segar Oke lah, sampai ketemu di video selanjutnya YPB Mupi Channelnya Anime Masa Kini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax